Mestika Burung Hang Kemala Jilid 1. Gadis itu duduk di seberang barat sungai kuning yang merupakan lembah yang subur dan datar, ia duduk seperti arca, mungkin sedang dibuai lamunan sendiri, atau mungkin juga terpesona oleh keindahan alam di pagi hari itu. Memang indah, keindahan yang tumbuh dari kewajaran, keindahan yang jarang dirasakan orang karena hati akal pikiran ini selalu disibukan oleh urusan bermacam-macam yang menimbulkan banyak masalah. Matahari masih rendah di ufuk timur, nampak kemerahan seperti bola api yang belum membakar mata. Matahari itu membentuk garis emas permukaan air sungai yang pagi hari itu pun nampak tenang. Arus air hanya menurut keadaan tanahnya. Di bagian pegunungan, sungai kuning dapat meluncur deras bukan main sehingga tidak ada perahu berani menyeberanginya, akan tetapi di bagian yang landai seperti tempat itu, tanahnya datar dan airnya tidak deras. Namun di musim hujan, airnya meluap sampai jauh kedua tepenya, menimbulkan banjir yang merupakan bencana bagi kaum petani. Namun pagi itu, semua nampak demikian indah, tenang dan tenteram penuh damai. Burung-burung telah selesai bercengkerama sebelum berangkat ke tugas kerja, kini sudah berterbangan, berkelompok-kelompok, menuju ke tempat mereka dapat memperoleh makan untuk sehari itu. Ayam jantan tidak berkeruyuk lagi, dan jengkerik belalang tidak mengerik lagi. Di kejauhan terdengar domba mengembik, babi menguik dan teriakan kanak-kanak. Namun, semua suara itu tidak mendatangkan kebisingan, bahkan nampak akrab dengan keheningan yang menghanyutkan batin gadis itu. Keheningan yang begitu lembut, begitu mesra menghanyutkan perasaan, membuat seseorang ingin menangis bukan karena sedih, bukan pula karena gembira, melainkan karena merasa bahwa dia merupakan bagian tak terpisahkan dari alayan sementara itu, dialah keheningan itu. Gadis itu sendiri merupakan pemandangan yang amat indah, setidaknya bagi macam manusia, terutama meti manusia pria. Karena makhluk lain belum tentu akan menganggap gadis itu cantik dan menyenangkan untuk dilihat, bahkan mungkin menakutkan. Seperti ikan-ikan yang berenang di tepi sungai, tak jauh dari tempat ia duduk, seperti burung-burung yang tadi berloncatan di pohon dekat situ, mereka terkejut ketakutan dan menjauhkan diri setelah tahu akan kehadiran gadis itu dekat mereka. Bagi kita, baik wanita maupun terutama pria pasti akan memuji dan mengagumi gadis itu. Ia masih amat muda, paling banyak 17 tahun usianya, dan duduk termenung seorang diri pada pagi hari itu di tepi sungai, di tengah alam yang indah, ia seperti setangkai bunga yang sedang mulai mekar, segar dan jelita, seolah tiada cacat jelanya. Tubuhnya ramping padat, belum sempurna benar lekuk lengkumnya karena memang sedang mekar menjelang dewasa, namun wajahnya sudah memiliki daya tarik yang amat kuat karena wajah itu cantik jelita, manis melebih madu. Rambutnya hitam tebal, agak keriting berombak, panjang sekali yang dapat dilihat dari sepasang kuncir yang digelung. Kalau dibiarkan rambut itu terurai, kiranya akan sampai ke belakang inggulnya. Anak rambut seperti hiasan lembut di dahinya yang halus, anak rambut yang melingkar dan halus sekali, dan rambut yang melingkar di pelipis, di depan sepasang telinganya, seperti menantang. Alisnya hitam kecil dan melengkung panjang, menjadi pelindung sepasang metu yang aduhai. Sukar menggambarkan keindahan sepasang metu itu. Tidak sipit seperti kebanyakan wanita, melainkan agak lebar dengan kedua ujung di tepi mencuat ke atas, seperti sepasang metu seekor burung hong. Bulu matanya panjang lentik, putih matanya putih sekali dan hitam matanya hitam sekali. Akan tetapi bukan itu yang mempesonakan, melainkan sesuatu pada metu itu, sinarnya, atau yang tersembunyi dalam kerlingnya. Pendeknya, mempesona. Hidungnya kecil mancung namun ada sesuatu yang mengemaskan pada hidung itu, entah karena ada tonjolan sedikit di punggung bukit hidung itu, atau karena ujungnya nampak seperti berdongak ke atas itu, atau mungkin karena cuping hidung yang tipis itu kadang dapat kembang kempis. Lalu mulutnya. Sukar dikatakan mana yang lebih menarik antara matanya dan mulutnya. Memang nampaknya wajar dan normal saja, nampaknya biasa saja mulut itu, akan tetapi sungguh sebuah mulut biasa yang luar biasa. Bibir itu. Lesung pipit di sebelah kiri mulut itu. Deretan gigi itu. Sukar mencari sesuatu yang dapat disebut kurang atau buruk pada mulut itu. Wajah itu bentuknya bulat telur, dengan dagu yang bentuknya meruncing, menambah kemanisan wajah itu. Kulit muka dan leher yang nampak demikian putih mulus dan halus. Demikian kira-kira penggambaran seseorang, terutama pria, yang sedang jatuh cinta kepada seorang wanita, bahkan mungkin lebih dari gambaran tadi. Memang, kalau orang sedang jatuh cinta apapun yang ada pada wanita yang dicintanya, selalu nampak hebat, tiada cara, bahkan kalau sedang cemberut nampak semakin menis, kalau marah-marah nampak semakin mengemaskan. Kalau kita mengamati gadis itu lebih teliti, akan nampak jelas bahwa ia bukanlah gadis peribumi, bukan gadis bangsa Han. Memang kulitnya putih mulus, akan tetapi tidak kekuningan seperti kulit gadis peribumi, dan terutama sekali matanya jelas menunjukkan bahwa matu itu bukan mata peribumi. Juga rambutnya yang berombak, ia tentulah seorang gadis berdarah campuran, seperti yang banyak terdapat di perbatasan utara dan barat, hasil pernikahan antara orang peribumi dan suku bangsa lain. Biarpun ia mengenakan pakaian yang biasa dipakai seorang gadis Han, namun kira ia menguncir rambutnya merupakan pertanda bahwa ia sebetulnya masih berdarah suku hitam, suku yang berada di sekitar perbatasan utara, suku yang merupakan golongan nomad, yaitu golongan yang hidup dari peternakan dan yang berpindah-pindah mencari tanah subur yang penuh dengan rumput dan daun hijau untuk ternak mereka. Hang Moi panggilan itu mengejutkan dan menyadarkannya dari lamunan, ia menoleh dan seperti sudah diduganya, yang menegurnya adalah seorang pemuda yang tinggi besar dan tampar. Pemuda itu tampan dan gagah, dengan pakaian suku hitam dan wajahnya juga wajah seorang hitam asli, dengan tulang pipi menonjol dan kumis melintang. Usianya sekitar 25 tahun dan sepasang matanya tajam seperti mati seekor burung Raja Wali. Gadis yang disebut Hang Moi, adik Hang, itu bangkit dan setelah ia berdiri, baru nampak betapa ramping tubuhnya, dengan sepasang kaki yang panjang, pinggang yang ramping, dada dan pinggul yang padat, berdirinya tegak dengan dada terbuka dan kedua pundak lurus, tidak menurun seperti pundak kebanyakan wanita Han. Dan setelah ia berdiri tegak seperti itu, makin jelas bahwa ia bukan seorang gadis pribumi. Alisnya berkerut dan matanya memandang tak senang kepada pemuda itu. Su Heng, mau apa kau mengganggu ketenanganku dan sudah berapa kali ku katakan bahwa tidak sepatutnya engkau menyebut aku Hang Moi? Aku adalah sumoimu, adik seperguruanmu, gadis itu memang merasa terganggu dan tidak senang. Hal ini adalah karena selama beberapa bulan ini, pemuda yang menjadi Su Hengnya ini mulai berubah sikapnya terhadap dirinya. Pandang matu itu pun berubah penuh geirah, senyumnya juga membujuk dan memikat, dan beberapa kali ucapannya menyinggung masalah hubungan kasih sayang yang tidak semestinya. Biasanya ia sayang kepada Su Hengnya ini, yang dikenalnya sejak ia kecil, sejak ia menjadi murid suhunya, gurunya, yaitu ayah kandung pemuda itu. Akan tetapi sejak pemuda itu berubah sikap, ia pun merasa tidak senang dan perubahan itu pula yang membuat ia tadi melamun sedih. Sumoy, kenapa engkau ribut soal panggilan itu? Pemuda itu tertawa dan nampak deretan giginya yang kuat dan terpelihara. Apa bedanya antara sebutan adik Hang dan adik seperguruan? Ku rasa sebutan Hang Mui lebih mesra dan aku memang menghendaki agar hubungan kita lebih mesra daripada hubungan kakak beradik seperguruan. Nanti dulu, Hang Mui, dia mengangkat tangan mencegah gadis itu mengeluarkan ucapan membantah, kebetulan sekali kita bertemu di sini, di tempat sunyi di mana tidak akan ada orang lain yang mengganggu dan mendengarkan percakapan kita. Hang Mui, sudah berulang kali aku memperlihatkan sikapku, akan tetapi agaknya engkau belum mengerti benar. Sekarang, aku sudah mengambil keputusan untuk berterus terang saja kepadamu. Hang Mui, aku cinta padamu dan aku ingin engkau untuk menjadi istriku, sepasang pipi yang putih mulus tanpa bedak itu mendadak berubah kemerahan, dan sepasang metu yang indah seperti macu burung Hang itu mendadak kini mencorong seperti harimau betina diusik. Su Heng, tidak sepantasnya engkau bicara seperti itu. Memang aku sudah merasa akan perubahan sikapmu dan terus terang saja, aku tidak suka dengan perubahan itu. Sekarang engkau berterus terang, aku pun ingin berterus terang padamu sebagai jawabannya. Aku tidak mungkin dapat menerima cintamu seperti itu. Ingat, Su Heng, aku adalah murid yang sudah diaku sebagai anak angkat oleh Su Hu, sehingga kita ini dapat dibilang masih kakak beradik sendiri. Jangan sekali lagi kau ulangi ucapanmu yang tidak pantas itu, Sumoy, kau sendiri mengatakan bahwa engkau diaku sebagai anak angkat oleh ayah. Anak angkat, berarti orang lain, bukan kakak beradik dan tidak ada hubungan darah di antara kita. Karena itu, tidak ada halangan apapun bagi kita untuk menjadi suami istri. Tidak, aku tidak suri kini gadis itu membusungkan dada menegakkan kepala dan pandang matanya penuh tantangan. Sumoy, kenapa engkau menolaki ingat, sejak kecil engkau menerima budi berlimpah dari ayah, dari keluarga kami? Kami semua menyayangmu seperti keluarga sendiri, dan sekarang, setelah aku dengan sungguh hati menyatakan cintaku kepadamu, engkau menolak dengan kasar. Apakah engkau tidak mengenal budi Su Heng? Aku tidak pernah minta dipungut oleh Su Hu dan dijadikan murid atau diaku anak. Ketika itu aku masih kecil dan aku menurut saja. Memang keluargamu baik kepadaku, akan tetapi aku pun bukan seorang yang duduk diam saja. Aku bekerja di sana, melakukan segala pekerjaan, membantu para pelayan, aku pun menaati semua perintah Su Hu. Akan tetapi soal perjodohan, itu adalah urusanmu pribadi, tidak boleh dicampuri oleh siapapun, bahkan keluargamu pun tidak boleh memaksaku berjodoh dengan siapa saja tanpa persetujuanku. Dan terus terang saja, aku tidak ingin menjadi istrimu, kau, kau, anak sombong. Kau banyak lagak pemuda itu nampak marah dan tersinggung. Kau yang sombong, Su Heng. Kau kira, setelah aku diambil murid oleh ayahmu, lalu aku harus menurut apa saja yang kalian kehendaki terhadap diriku? Pula, Su Heng, bagaimana mungkin perasaan cinta dapat dipaksakan? Pernikahan tanpa cinta hanya akan mendatangkan derita sengsara. Tidak, aku tidak mau menjadi istrimu, perasaan kecewa, penasaran, dan marah membuat pemuda itu melotot dan sikapnya seolah hendak menyerang. Akan tetapi dia melihat betapa sumoinya itu pun marah dan siap untuk melawannya. Dia tahu benar bahwa kalau mereka sampai bertanding, dia tidak akan menang melawan sumoinya. Menurut keterangan ayahnya sendiri, bakat yang dimiliki sumoinya dalam ilmu silat amatlah besarnya dan di dalam latihan bersama pun dia sudah merasa bahwa dia tidak akan mampu menandingi sumoinya. Aku akan memberitahu ayah tentang sikapmu yang sombong ini katanya dan dia pun membalikan tubuh lalu pergi dengan cepat meninggalkan gadis itu. Gadis itu termangu, lalu menghela nafas panjang dan duduk kembali seperti tadi, melamun. Akan tetapi sekali ini keadaan batinnya berbeda jauh daripada tadi. Kalau tadi batinnya tenteram dan hening karena hati akal pikiran tidak bekerja, sekarang hati akal pikirannya bekerja keras. Kenangan lama terbayang dan teringat akan keadaan dirinya, kedukaannya timbul. Gadis jelita ini bernama Ken Kim Hong ia tidak pernah mengenal ayahnya. Bahkan wajah ibunya pun hanya nampak samar dalam kenangannya, Karena ibunya meninggal dunia ketika ia berusia 5 tahun, ibunya seorang wanita suku hitam, putri seorang kepala suku. Menurut cerita ibunya, seperti yang masih diingatnya dengan baik, Yaitu cerita yang didengar dari ibunya ketika ia berusia 5 tahun, sebelum ibunya meninggal dunia, Ia hanya mengetahui bahwa ayahnya seorang bangsa Han yang bernama Ken Bu. Dia seorang di antara para panglima perang dari pasukan Han, demikian kata ibunya. Kemudian ibunya menceritakan bahwa Ken Bu tertawan oleh suku hitam ketika bersama para panglima lain, Memimpin pasukan menyerbu daerah utara. Karena sikapnya yang baik dan gagah, Ken Bu tidak dibunuh, bahkan diperlakukan sebagai seorang tamu agung. Kemudian, terjalin cinta asmara antara Ken Bu dan hitam, mendiang ibunya. Atas persetujuan kepala suku, mereka pun menikah. Akan tetapi, ketika ibunya mengandung tua dan ayahnya itu memperoleh kesempatan, ayahnya meloloskan diri. Ayahmu seorang pahlawan, tentu saja tidak mau tinggal untuk selamanya di sini, demikian ibunya bercerita. Tadinya dia hendak mengajakku ikut melarikan diri, akan tetapi karena aku dalam keadaan mengandung tua, aku menolak. Dia pergi sendiri dan sampai sekarang tidak ada berita darinya, hanya itu yang ia ketahui dari mendiang ibunya. Ayahnya seorang bangsa Han, bernama Ken Bu dari meninggalkan nama peribumi untuk anak yang akan dilahirkan ibunya, nama pria dan nama wanita. Ketika terlahir wanita, ia diberi nama Ken Kim Hang karena menurut ibunya, ketika ibunya mengandung, ia pernah bermimpi melihat seekor burung Hang Emas, Kim Hang. Ken Kim Hang melanjutkan lamunan dan kenangannya. Setelah ibunya meninggal dunia, kakeknya, kepala suku itu, menjadi sedih dan mengundurkan diri. Jabatan kepala suku dipegang oleh seorang hitam yang gagah perkasa dan terkenal sebagai seorang yang kuat dan pandai ilmu silat berbagai aliran. Kakeknya menitipkannya kepada kepala suku baru itu dan sejak itu, ia pun menjadi murid bahkan menjadi anak angkat dari kepala suku baru yang bernama Bo Hun, yaitu ayah kandung Su Hengnya tadi yang bernama Bo Hun Ki. Dan sekarang, Bo Hun Ki titik yang sejak beberapa bulan terakhir ini memperlihatkan sikap yang berlainan sekali, telah menyatakan cintanya dan ingin mengambilnya sebagai istri ia menolak, dan ia tahu bahwa penolakannya tentu akan menimbulkan perubahan besar dalam sikap keluarga Bo Hun itu. Bo Hun Ki tentu akan mengadu, dan gurunya tentu akan merasa tidak senang pula, demikian ibu gurunya dan para paman ia akan menghadapi keadaan yang sama sekali tidak menyenangkan. Lebih baik aku meninggalkan semua itu, akhirnya ia mengambil keputusan dan merenung ke arah selatan. Aku harus mencari ayah seperti yang pernah dipesankan mendiang ibu ketika tenggelam dalam pikiran, Kim Hang memiringkan kepalanya, meraba-raba dan menjiwir-jiwir ujung telinga kirinya dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri, seperti kebiasaannya sejak kecil kalau ia sedang berpikir. Kini ia bangkit berdiri, sudah mengambil keputusan dan teringat akan sikap Bo Hun Ki dan membayangkan sikap keluarga Bo Hun kepadanya, ia merasa penasaran dan gemas. Aku akan menghadapi mereka dan menghadapi apapun yang akan terjadi. Berpikir demikian, Kim Hang menghentakkan kaki kanannya beberapa kali ke atas tanah. Kebiasaan tanpa disadari ini menandakan bahwa ia sedang marah. Kemudian ia melangkah dengan tegap meninggalkan tempat itu, menuju sebuah tebing yang tinggi ke mana tinggal keluarga gurunya. Tidak, kami tidak setuju kalau engkau hendak memperistri Kim Hang, kata Bo Hun yang bertubuh tinggi besar, mukanya penuh berwokan berkulit hitam itu. Kepala suku hitam yang berusia 50 tahun ini duduk didampingi istrinya yang berkulit putih dan masih cantik dalam usianya yang 45 tahun, menghadapi putranya, Bong Ki yang baru saja menyatakan keinginan hatinya untuk memperistri Kim Hang. Akan tetapi kenapa ayah Bong Ki membantah? Bukankah sumoy seorang gakklis yang baik, bahkan murik layah klan juga anak angkat ayah yang bertubuh sehat, berwajah cantik dan berotak cerdas kemudian dia menyambung sambil memanklang kepada ibunya. Dan aku amat mencintanya, ayah, tidak. Sekali lagi aku tidak setuju kalau ia menjakli istrimu. Memang dia cantik dan cerklik, akan tetapi ingat, ia seorang keturunan Hon. Dan engkau tahu betapa liciknya orang-orang Hon yang selalu menjadi musuh kita, tapi mendiang ibunya adalah wanita hitam, ayah, hem, engkau tentu ingat apa yang telah terjadi? Karena wanita ahitan itu mau menjadi istri seorang bangsa Hon, maka kehidupannya menjadi celaka. Dalam keadaan mengandung tua, ia ditinggalkan suaminya. Huh, dan engkau ingin memperistri putri seorang Hon yang macam itu? Tidak, aku tidak setuju anakku, ayahmu berkata benar. Ingat, engkau putra seorang kepala suku yang dihormati. Kalau engkau ingin menikah, carilah seorang gakklis hitam. Gadis yang terbaik sekalipun akan dengan senang menjadi istrimu. Kim Hong seorang gadis keturunan Hon, tidak asli, tentu kelak tidak dapat menjakli istri yang baik, kata pula ibu pemuda itu. Bonguki mengerutkan alisnya. Dia akan berani membantah ibunya, akan tetapi dia takut kepada ayahnya yang juga menjakli gurunya itu. Ayahnya berwatak keras. Akan tetapi, ayah dan ibu. Aku sungguh amat mencinta Sumoy, aku tergila-gila padanya dan kalau ia tidak menjadi milikku, aku akan merasa sengsara sekali. Hmm, berulang kali engkau mengatakan cinta padanya. Apakah anak itu berani mengaku cinta kepadamu? Suhengnya sendiri tanya Bo Hun dengan suara bernada marah. Bonguki mengenal watak ayahnya. Orang tua itu selalu memandang tinggi derajat keluarganya sebagai kepala suku hitam. Dia pun tahu bahwa kalau dia ingin mencapai idamen hatinya, dia harus membakar hati ayahnya. Bujukan tidak akan ada hasilnya. Itulah yang merisaukan hatiku dan yang membuat aku penasaran dan bertekad untuk memilikinya. Sumoy secara kurang ajar dan memandang rendah telah berani menolak cintaku. Ia menganggap dirinya terlalu tinggi untuk menjadi istriku. Titik justru penolakannya ini yang membulatkan tekadku untuk mendapatkannya. Ayah wajah yang berkulit hitam itu menjadi semakin gelap. Apa? Anak itu berani, berani menolak KMU. Huh, sombong sekali. Itulah kesombongan seorang peranakan Han. Akan kita buktikan bahwa bukan engkau yang tidak pantas menjadi suaminya, akan tetapi ia yang tidak pantas menjadi mantuku akan tetapi aku menginginkannya ayah baik, aku akan memaksanya untuk menjadi milikmu, bukan sebagai istri, melainkan sebagai seorang selir saja kata kepala suku itu dengan hati geram karena merasa diremahkan oleh gadis yang sejak kecil dipelihara dan dididiknya itu. Siapa sih anak itu berani memandang rendah putranya dan berani menolak cintanya? Justru karena penolakan itu, ia harus menjadi milik putranya, bukan sebagai istri melainkan sebagai selir, istri yang tidak sah agar kelakalau mempunyai anak tidak berhak untuk menjadi kepala suku. Ayah, ibu dan anak itu sama sekali tidak tahu bahwa selagi mereka berunding membicarakan Kim Hong, gadis yang mereka bicarakan itu berada di luar ruangan, di balik daun pintu dan sempat mendengarkan bagian terakhir dari percakapan mereka. Wajah gadis itu menjadi pucat, lalu merah sekali ketika ia mendengar kalimat terakhir yang diucapkan gurunya tadi. Baik, aku akan memaksanya untuk menjadi milikmu, bukan sebagai istri, melainkan sebagai seorang selir saja Kim Hong dengan hati-hati menyelinap pergi. Jantungnya berdebar penuh ketegangan dan kemarahan, gurunya sendiri yang berniat memaksanya menjadi selir Bung Ki. Menjadi selir. Sedangkan menjadi istri yang sah saja ia tidak sudi, apalagi menjadi selir. Maklum bahwa tidak mungkin ia dapat menentang gurunya yang hendak memaksanya, Kim Hong sudah mengambil keputusan bulat, ia harus pergi dari situ, sekarang juga sebelum terlambat, ia memang sudah agak lama mempunyai niat untuk merantau ke selatan, mencari ayah kandungnya. Dan peristiwa dengan suhengnya itu membuat ia bertekad untuk pergi. Sekarang juga tergesa-gesa Kim Hong mengumpulkan pakaian, memasukkan dalam buntalan kain kuning, tidak lupa membawa pedangnya dan perhiasan untuk biaya dalam perjalanan, kemudian melalui pintu belakang, ia meninggalkan rumah itu. Ia bertemu dengan orang-orang hitam yang membuat pondok-pondok darurat di sekitar tebing itu, akan tetapi tidak seorang di antara mereka yang bertanya, hanya menegur dan memberi salam saja kepada murid dan juga anak angkat kepala suku. Kelompok orang hitam yang dipimpin Bo Hun ini baru 3 bulan tiba di situ dan tinggal di lembah sungai kuning, memilih tempat yang tinggi agar tidak diserang banjir. Setelah meninggalkan perkampungan suku hitam, Kim Hong lalu mempercepat perjalanannya dengan berlari menuju ke bawah untuk mencapai tepi sungai yang landai di mana ia akan dapat membeli atau menyewa sebuah perahu untuk melanjutkan perjalanannya ke selatan. Kini ia sudah tiba di bawah tebing karang yang menjadi perkampungan suku hitam. Hatinya merasa lebda karena ia tidak melihat adanya pengejaran yang amat dikhawatirkan, dan begitu tiba di tanah datar, ia pun cepat berlari menuju ke tepi sungai kuning. Akan tetapi pada saat itu terdengar teriakan yang amat mengejutkan hatinya. Sumoik Kim Hong berhenti dulu tanda selusuhnya dan suhunya. Selaka, pikirnya. Pasti mereka itu melakukan pengejaran dan sudah tahu akan rencananya untuk minggat. Biasanya, ia bebas untuk bermain di mana saja, tanpa pengawasan. Kalau sekali ini mereka mengejarnya, tentu mereka sudah menduga akan niatnya dan mungkin tadi ada seorang hitam yang melaporkan kepada kepala suku itu bahwa ia pergi meninggalkan perkampungan. Dilihatnya sebuah perahu kecil meluncur tenang di dekat pantai, sebuah perahu kecil didayung oleh seorang pria berusia enam puluhan tahun yang mengenakan sebuah camping lebar dan pakaiannya yang serbah hitam itu amat sederhana. Melihat perahu itu, timbul harapan di hati Kim Hong. Hei ii 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 ii. Tukang perahu, kesinilah, aku ingin bicara teriaknya ke arah tukang perahu yang mendayung perahunya lambat-lambat. Tukang perahu menoleh dan Kim Hong melihat bahwa wajah pria itu terang dan penuh senyum, wajah yang membayangkan kesabaran dan kelembutan hati paman yang baik. Inggerkan perahumu. Aku ingin menyewanya, atau membelinya, atau menumpang saja. Cepatlah, aku membutuhkan pertolonganmu. Kim Hong menoleh ke belakang dan kini sudah nampak bayangan ayah dan anak itu yang berlari cepat dan kembali terdengar teriakan-teriakan mereka. Kim Hong, aku perintahkan engkau untuk berhenti terdengar jelas teriakan burunya. Paman tukang perahu, tolonglah Kim Hong berseru kembali melihat tukang perahu itu masih belum mendayung perahunya ke tepi. Untuk meloncat ke perahu itu, jaraknya masih terlalu jauh. Kesinilah, aku ingin menumpang perahumu, berapapun suanya akan kubayar akan tetapi, orang bercamping itu hanya menahan lajunya perahu dengan dayungnya, dan hanya memandang seperti orang yang tidak mengerti apa yang dimaksudkan gadis itu. Kim Hong yang tadinya berteriak dalam bahasa hitam, kini berseru lagi, menggunakan bahasa Hong yang dikuasainya dengan baik karena mendiang ibunya yang mengajarkannya namun, tetap saja tukang perahu itu diam seperti patung. Sementara itu, Bo Hun dan Bo Ki tiba di situ. Kim Hong, apa yang kau lakukan ini? Engkau hendak pergi kemana terdengar suara Bo Hun yang dalam dan parau, dengan nada yang marah penuh teguran. Terpaksa Kim Hong memutar tubuh menghadapi ayah dan anak itu. Karena sejak kecil ia menganggap Bo Hun sebagai guru dan juga pengganti orang tuanya, maka ia bersikap lembut walaupun dalam hati ia masih marah mengingat akan ucapan guru ini tadi yang hendak memaksanya menjadi selir Bo Ki. Suhu, aku sudah mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan tempat ini, hendak mencari ayah sampai dapat bertemu. Harap Suhu Sudi memberi izin dan tidak menghalangiku, apa? Engkau ini anak tak mengenal Budi. Sejak kecil engkau kami rawat, kami pelihara, kami didik, dan sekarang setelah menjelang dewasa, engkau akan minggak begitu saja tanpa pamit bentak kepala suku hitam itu. Kim Hong yang tadinya menundukan muka, kini mengangkat mukanya dan menentang pandang mace gurunya dengan berani. Memang kalau menurut ucapan gurunya tadi, seolah ia yang tidak mengenal Budi. Maka, ia pun menjawab dengan lantang, Suhu, sesungguhnya Suhu sendiri yang memaksa aku pergi tanpa pamit. Kalau saja Suhu tidak mengeluarkan ucapan itu, tentu aku akan minta izin dan restu. Suhu yang memaksaku untuk pergi minggat seperti ini, Bau Hun mengerutkan alisnya. Ucapanku yang mana? Jangan mencoba mencari alasan yang bukan-bukan. Aku mendengar dengan kedua teling aku sendiri bahwa Suhu akan memaksaku untuk menjadi selir Suheng. Aku tidak sudi dan aku mengambil keputusan untuk minggat. Ayah dan anak itu saling pandang, terkejut karena sama sekali tidak menduga bahwa gadis itu telah mendengarkan percakapan mereka tadi. Mereka tadi memang mendapat laporan dari seorang hitam yang melihat Kim Hang meninggalkan perkampungan membawa buntalan pakaian maka mereka cepat melakukan pengejaran. Karena gadis itu sudah mengetahui, Bau Hun tidak mau berpura-pura lagi. Memang benar, dan engkau tidak boleh menolak kehendak kami. Sejak daulu engkau sudah seperti anggota keluarga kami sendiri, kalau sekarang engkau menjadi selir Suhengmu, apa salahnya tidak? Suhu. Aku tidak mau menjadi istri Suheng, apalagi menjadi selirnya. Harap Suhu membiarkan aku pergi mencari ayah. Aku tidak akan melupakan semua budi sekeluarga dan semoga kelak aku akan dapat membalas budi itu, kata gadis itu dengan suara yang tegas, akan tetapi pandang matanya penuh permohonan. Hem, tidak perlu kelak, sekarang pun engkau dapat membalas budi itu dengan menaati perintahku. Jangan pergi dan engkau menjadi selir Bau Hun, maaf, Suhu. Kalau aku harus membalas budi dengan itu, aku tetap menolak. Kim Hong, berani engkau membantah perintah gurumu dan juga ayah angkatmu Bau Hun membentak? Kini matanya mendelik dan mukanya yang penuh berwok dan kulitnya menghita M itu kelihatan bengli sekali. Sumoy, jangan membuat ayah menjadi marah. Taatilah perintah ayah, dan engkau akan hidup berbahagia. Aku amat mencintamu, Sumoy, kata Bau Hun Ki membujuk. Kim Hong memandang kepada Bau Hun Ki dengan macu bersinar-sinar, lalu ia menudingkan telunjuknya ke arah muka pemuda gagah tampan itu. Suheng, ini semua gara-gara engkau. Kalau engkau tidak mempunyai niat kotor terhadap diriku, tidak akan terjadi keributan ini dan aku tentu akan pergi dengan baik-baik, dibekali izin dan restu dari Suhu. Pendeknya, aku tidak mau menjadi istrimu atau selirmu, Kim Hong. Engkau harus menaati perintahku mentak pula Bau Hun yang suklah marah sekali. Maaf, aku tiklak-kelapat menaati perintah yang ini, Suhu, engkau berani menentangku. Kau tahu apa hukuman orang yang berani menentangku. Kim Hong melepaskan buntalan pakaiannya ke atas tanah klan berkeliri tegak.